Sebuah mobil truk tangki CPO dari arah Palembang menuju kota Sekayu masuk jurang pada Senin Dinihari. Sang sopir mengaku jika dirinya menghindari motor saat akan memotong hingga akhirnya masuk ke dalam jurang. Sebuah mobil truk tangki pengangkut CPO dengan nomor polisi BG9926MJ mengalami laka tunggal dan masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter. Beruntung dalam peristiwa itu, sang sopir selamat dan tak mengalami cedera sedikitpun. Mobil yang dikembudikan oleh ucup tersebut datang dari arah Palembang menuju Sekayu. Namun sesampai di tikungan, sang sopir mencoba memotong kendaraan di depannya. Namun tiba-tiba sebuah motor yang melintas. Karena terkejut, sang sopir langsung banting setir ke kanan dan mobil pun terbalik hingga masuk jurang. Rencana ini dari mana? Dari arah mana ke nakkuano? Dari Palembang, nak ke Sekayu. Oh, rencana ini? Ke Katri. Untuk? Buat di Piti Katri. Buat apa, Kak? Minyak CPO. CPO. Rencana, nantar ke? Abung baru. Abung baru. Tiba-tiba? Ya, tiba-tiba, ngantuk mobil. Ini ngantuk karena apa, Kak? Eh, ada mobil yang ngantuk. Kalau beli, dah. Ya, Pak, rim blong atau terkejut, Pak? Pas habis motong, ada motor lewat. Dari ngerim, motor lewat, langsung usup. Buang kiri? Iya, kanan. Buang kanan langsung. Sementara itu, menurut warga sekitar, jika kejadian tersebut baru diketahui warga pada pagi harinya. Warga pun secara beramai-ramai mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan keadaan sang sopir. Hingga Senin Siang, mobil tersebut belum dapat dievakuasi karena membutuhkan krem. Pak, ini kejadiannya kapan, Pak? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Mobil apa, Pak? Mobil minyak. Jadi, gimana kondisinya sopirnya, Pak? Sehat-sehat, Pak. Sehat aja. Ini sekarang rencananya mau diapain? Hah? Rencananya mau diapain, Pak? Mau di tarik. Bentar. Ini apa? Sudah ada polisi atau belum? Belum, Pak. Belum. Ini baru warga aja ke sini. Nah. Ini sana mau membantu? Kami warga sebagai pembantu, lalu nepas seperti nak naik. Warga siap bantu, Pak, ya? Ruzi Iskandar, Pau TV.